Jumpa lagi dengan saya Elsa di Youtube channel Elsa Property. Kali ini saya berada di kawasan Semarang Atas, di lingkungan perbukitan. Jadi lingkungannya asri, nyaman, dan ini satu grup dengan si Putra. Teman-teman tahu si Putra seperti apa kalau bikin perumahan ya? Lingkungannya asri, infrastrukturnya jalannya lebar-lebar. Saya mau mereview satu rumah, keren, modern, luxury, mewah banget. Kita akan lihat ya seperti apa rumahnya. Oke, let's go. Nah, kita sudah sampai di depan rumah ini. Rumahnya keren, mewah, luxury. Dia modern, stylenya sudah modern. Kita bisa lihat ya. Yuk, kita lihat ya. Nah, di depan ini untuk dua mobil dan di sana itu ada garasi untuk satu mobil. Lebih lanjut, kita masuk ke dalam rumahnya ya. Oke, rumah ini sudah pakai Smart Home. Nah, ini pintunya juga, ini juga pakai Smart Door Lock. Jadi bisa ada tiga, pakai pin, pakai finger, atau pakai seat. Kita akan masuk ke dalam yang kerennya seperti apa rumah ini. Wah, masuk rumahnya nyaman, ini ruang tamu ya. Interiornya menarik. Keren banget ini interiornya. Kita lihat sebelah kiri. Spesial ini bisa digunakan untuk ruang kerja atau ruang tidur. Oke, kita akan lanjut ya. Ini di sini kamar mandi. Kamar mandi. Dan di sebelah kanan sini. Ini ruang keluarga. Ruang keluarganya dipikirkan nyambung dengan ruang makan. Jadi kelihatan luas ya. Dan di sini dilengkapi jendela besar juga. Menuju ke taman. Sahabat-sahabat seperti yang menarik di sini. Ini seolah-olah kan cuma berhenti sampai di sini. Tetapi ada satu rahasia juga. Ini pintu rahasianya. Nah, kita mau lihat menuju ke dapur. Ke ruang ART. Nah, ini nanti disetting untuk dapur. Bisa disetting sesuai selera kebutuhan sahabat-sahabat property. Di sebelah sini. Buat cuci-cuci. Nah, ada ruang terbuka yang nyambung dengan taman di sebelah kanannya. Ini kamar untuk asisten rumah tangga. Dan di sebelah kirinya ini ada kamar mandi untuk ART juga. Kemudian ini di sini ada jendela untuk sirkulasi udara. Tadi yang kita lihat di luar itu ya, yang kecil. Sahabat-sahabat property kita akan menuju di sini ada garasi untuk satu mobil. Nah, ini garasi untuk satu mobil. Kalau yang di luar, carport untuk dua mobil. Jadi kalau sahabat-sahabat property punya tiga mobil, tidak mengganggu kiri kanannya. Sebelum menuju ke lantai dua, saya ingin menunjukkan ke sahabat-sahabat property. Ini lantainya itu dari marmer loh. Jadi bukan keramik yang motif marmer, tapi ini marmer asli ya. Lihat ya. Kemudian rumah ini karena dia style-nya modern, jadi ini dibikin kacang. Kelihatan kesannya luas. Sekarang kita akan lihat ke master bedroom di rumah ini ya. Nah, ini master bedroomnya besar sekali karena 10 meter loh kali. Hampir 4 meter ini ya. Cakep banget interiornya ini ya. Terus ada kaca besar di sini. Nah, yang keren di master bedroom, selain tadi ukurannya 10 meter sendiri. Ini, wardrobe-nya luas banget ya. Lemari dari bawah ke atas. Desainnya minimalis modern. Oke, kamar mandi dalam ya. Ini kamar mandi dalamnya besar banget. Ada batak. Keren ya. Nah, ini di sini sudah disediakan meja rias. Terus ada penyekat ruangan. Kalau sahabat resep properting nggak suka, ini kan mebelnya opsional. Jadi kalau sahabat properting layoutnya kurang suka, modelnya kurang suka, bisa pesan yang tanpa furnish. Oke, lanjut ke kamar berikutnya ya. Nah, ini ada satu, dua, tiga. Ada tiga kamar tidur, kemudian kamar mandi satu. Kalau tadi di master bedroom, ada kamar mandi dalam. Tapi di sini ada kamar mandi luar satu, plus tiga kamar tidur lagi. Ini kamar tidur yang pertama. Masing-masing kamar sudah ada jendela ya. Jadi, ruangannya lega, terus ada caranya masuk, nggak pengat. Ke kamar tidur yang kedua. Ini kamar tidur yang kedua sama ya. Ada jendela juga di sini. Oke, ke kamar tidur yang ketiga. Kamar tidur yang ketiga. Ini ada sedikit balkonnya nih, bisa. Kalau misalnya ini mau dibikin balkon, ini nanti bisa dibuka, difungsikan jadi pintu. Jadi nanti bisa buat balkon di sini ya. Nah, sahabat-sahabat poperti, saya merasa nyaman banget tinggal di rumah ini. Nyaman, lingkungannya asri, udaranya sejuk, hawanya bersih, segar. Jadi tinggal di sini nyaman sekali. Nah, sahabat-sahabat poperti, tadi saya sudah mereview rumah mewah luxury berada di Citrasun Garden Semarang dan di Perbukitan. Keren banget, rumah spesial. Nah, kalau sahabat-sahabat poperti ingin detailnya, ingin tahu lebih banyak soal rumah ini, hubungi saya, Elsa, atau bisa komentar di kolom ini ya, di bawah ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you, God bless you. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.